Faktor pembunuh rumah tangga nomor satu diantaranya adalah cemburu. Tak ada rasanya saling percaya, perlahan namun pasti, mengubur keharmonisan yang seharusnya terjaga. Meski cemburu terbilang wajar dalam kapasitas takut kehilangan pasangan, dan belakangan menjadi momop menakutkan seiring kemunculan orang ketiga yang tak diharapkan. Dunia selebritis adalah lahan subur yang sangat rentan dengan kecemburuan. Pastinya tak mudah melawan cemburu, melihat pasangan kita dekat dengan orang lain. Terlebih, bukti yang ada berkata iya bahwa telah terjadi penyimpangan dalam hubungan. Jika ada penilaian manusia-manusia sabar di dunia, Nafa Urbah mungkin salah satunya. Meski Zekli sang suami terbukti hilaf dekat dengan wanita lain, Nafa berbesar hati memaafkan bak malaikat. Foto mesra Zek dan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu, nyatanya tak menggoyahkan cintanya pada pria yang telah memberi satu anak itu. Dinyatakan tutup buku, rumah tangga mereka pun terselamatkan. Meski terbilang tak mudah melawan cemburu dan kekecewaan. Tidak apa-apa, namanya juga manusia. Tidak lepas dari salah, sama suamiku juga. Kan manusia juga gitu. Kalau tidak ada ujian, kan tidak bisa praktek. Rumah tangga selebritis tanah air lainnya yang sempat diterpah perahara adalah Gracia Indri dan David Noah. Sempat ramai diperbincangkan. Seiring postingan David yang cemburu dan menyindir istrinya jarang pulang, isu pisah ranjang pun merebab. Meski kebenarannya dipertanyakan. Tak berlama-lama menghiasi laman hiburan, Gracia memproklamirkan bahwa rumah tangganya dengan David baik-baik saja. Biasa aja, bisa dilihat di postingan aku juga sama David. Biasa aja, kemarin nanya kan kenapa gak pernah posting. Udah posting katanya retak. Aduh, apalagi tuh. Gracia. Makasih ya. Di kemana-mana. Hembusan kabar miring lainnya tentang perahara rumah tangga datang dari Puput Melati dan Guntur Bumi. Sempat digosipkan sudah bercerai, teka-teki itu terjawab seiring kemunculan mereka berdua di berbagai kesempatan. Entah menutup diri karena malu atau enggan jadi bulan-bulanan, Puput berlaku bijak menyikapi masalah rumah tangganya. Jika beberapa pasang selebritis sebelumnya mampu bertahan dan menghindari perceraian, hal tersebut tak berlaku bagi penyanyi Sandi Sandoro dan Ade Sehan. Isu orang ketiga yang mencuat ke permukaan mengantar mereka pada ketuk balu hakim yang mengabulkan gugatan cerai adek di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat 29 Februari 2016 lalu. Hal senada perceraian pun singgah pada Ustadz Zaki Mirza dan Sinta Tanjung. Setelah lima tahun membina rumah tangga, keduanya tak bisa lagi bersatu dan mengakhiri perahara. 17 Januari 2017 menjadi jawaban setelah melalui perjalanan panjang sidang cerai yang berlangsung hampir satu tahun lamanya. Sinta yang enggan bercerai tak kuasa membendung pria yang telah memberinya empat anak itu untuk kembali rujuk dan hidup bersama. Ujian rumah tangga yang sempat dialami Nafa Urbah Zekli, Gracia Indri David Noah, Puput Melati Guntur Bumi bisa dibilang cobaan Tuhan sebagai pelajaran. Namun bagaimana dengan rumah tangga seumur jagung yang baru saja dibina Luki Hakim dan Tiara Dewi, pasca Tiara dibakar api cemburu yang menjadikan pedangdut Dewi Sanca orang ketiga? Postingan video Tiara di akun Instagram yang diduga menyindir Dewi Sanca belakangan berbuntut panjang setelah sang biduan tak terima dengan sindiran itu. Rekayasakah atau fakta melihat masalah pribadi yang seharusnya tak perlu dipamerkan di sosial media? Terima kasih. Aku merasa dipermalukan, kayak disitu aku kayak disudutkan. Harusnya kan, oh iya ternyata ada cat sambungan, ada awalnya, ada akhirnya. Bener gak sih? Tiaranya aja maksudnya keburu nuduh yang gak-enggak gitu. Terus kalau bahasa sayang kan, hei ayang apa kabar? Hei sayang gitu kan. Emangnya itu harus pacaran bilang sayang? Kan gak juga. Dalam videonya tersebut, Tiara terlihat menyindir Dewi telah mengganggu rumah tangganya dengan Luki Hakim. Ini sebenernya bisa dicegah kalau mereka saling mau berkomunikasi lewat jalur pribadi gitu loh. Gak usah diposting. Tidak berusaha yang cuma dia hanya-anya gak tahu diri. Tapi aku larang kamu untuk posting-posting hal-hal yang penuh dengan kebencian. Sekarang udah dihapus semua loh. Iya, terima kasih ya istriku memang nurut. Aku menghormati kamu, menghargai kamu sebagai suami aku. Terima kasih istri saya nurut nih pemirsa, saya suruh hapus postingnya dihapus. Karena aku gak mau ketemu sama dia. Tapi kalau memang masih saling panas-panasan, saya melarang istri saya untuk memposting hal-hal yang penuh kebencian, sindiran, sinis, gak boleh. Terima kasih.